Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman teman kesemuanya dalam tutorial bagaimana cara mengatasi laptop asus yang mengalami masalah stuck di logo atau ketika kita hidupkan laptop berhenti di tampilan logo dan tanda loading ini juga berhenti disini kita mengatasi masalah dipada pada laptop asus tipe X411U dengan spek laptop core i3 biasa kalau laptop seperti ini ya jika mengalami stuck di logo ini biasanya ada masalah di bagian harddisk tapi sebelum kita memeriksa bagian harddisk kita coba kita tes bagian biosnya dulu jika cara pemeriksaan bios pengaturan bios tidak berhasil mungkin kita harus membongkar memeriksa bagian harddisknya sekarang coba kita matikan dulu ya kita tes lagi seperti apa permasalahannya kita matikan laptop tekan gombol power hingga laptop mati sekarang coba kita hidupkan kembali ya tadi tadi stak di logo kalau kita matikan kita hidup kembali laptop ke masuk ke favoring otomatik otomatik refire coba kita tunggu saja prosesnya ini hingga selesai kemudian masuk ke tampilan otomatik refire disini kita coba restart aja kembali coba kita matikan aja kembali ya kita ulangi ya kita tekan tombol power hingga laptop mati kemudian kita hidupkan kembali dengan menekan tombol power kemudian langsung kita tekan tombol F2 kita masuk ke sistem bios coba masih mari kita periksa dulu bagian biosnya ya teman-teman jangan lupa ya mengatur bios dengan menggunakan tombol arah kiri kanan atas dan bawah kemudian tombol enter kita lanjutkan coba kita ke menu bot coba kita ke menu bot nah disini windows bot manager ini biasanya tidak ada masalah ya bagian harddisk nya coba kita ke menu security ini coba square bot menu kita enter ini 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 scoreboard control kita coba kita tekan kita pilih ini enable kita pilih disable aja kemudian kita keluar dengan kembali ke menu tamat dengan menekan tombol axis kemudian coba kita ke kemudian coba kita ke ke ini setelah configuration kemudian tekan kita tekan enter kemudian kita pilih kemudian kita pilih ac biasa sih kalau windows 7 windows 8 windows 10 itu pilih ac kalau right itu biasanya ke windows di bawah tapi biasanya ini sepertinya sistem windows ini sudah dia ke pengaturan ac kemudian oke kita kembali ke menu utama kita tekan tombol axis ya di sini coba kita ke security dengan menekan tombol arah ke kanan bagian save and axis ini coba kita pilih save change and axis kemudian enter ya nah ini ada pilihan yes atau no kita pilih yes ini laptop akan langsung merestart coba kita tunggu ya sebentar rupanya tapi laptop sudah berhasil masuk di sini minta password kebetulan ini laptop customer saya tidak tahu passwordnya jadi mohon maaf eh Windows tidak terbuka tapi intinya kalau kita tahu passwordnya mungkin kita bisa membuka Windowsnya ya eh oke teman-teman semuanya ya jadi kalau candainya teman-teman ada masalah seperti tadi itu kita jangan buru-buru mengklaim ah ini hardlistnya bermasalah ah atau ini Windowsnya bermasalah sebelum kita mencoba dengan cara ini tapi keseandainya dengan cara ini tidak berhasil mungkin kita perlu melanjutkan ke pemeriksaan hardlist atau meng-install ulang oke teman-teman ya semuanya ya mungkin cukup sekian semoga cara ini bermanfaat lebih kurangnya lebih kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax